Intro Pemilihan kepala kampung yang sudah diselenggarakan sejak 24 Juni lalu kini telah memasuki tahapan pembuatan SK Jabatan. Direncanakan keseluruhan kepala kampung yang terpilih akan dilantik pada 21 Agustus mendatang langsung oleh Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indo. Pemilihan kepala kampung serentak yang terlaksana pada 24 Juni lalu sudah berlangsung di 7 distrik. Meski demikian, pelaksana tugas kepala dinas pemberdaya masyarakat dan kampung Jeffrey Sawurua mengaku ada suatu kampung yang terkendala pelaksanaannya dan harus ditunda yaitu kampung Embremi. Beberapa kendala lain yakni pada pemilihan serentak yang lalu terdapat pasangan bakal calon kepala kampung yang memperoleh hasil suara sama banyak sehingga dilakukan pemungutan suara ulang. Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021 kemarin dari 95 kampung, tanggal 24 itu pelaksanaannya itu 94 kampung. Ada satu kampung yang ditunda pelaksanaannya sampai tanggal 30 yaitu kampung Embremi. Namun di pelaksanaan tanggal 24 itu 94 kampung, ada satu kampung yang hasilnya imbang daripada pemenang. Jadi ada dua pemenang pertama yang nilainya sama, yaitu kampung Meyes. Nomor Rute 1 dan nomor Rute 2 itu jumlah suaranya sama, yaitu 71-71. Akhirnya kita penitia kabupaten mengambil keputusan untuk diadakan pemilihan ulang atau putaran kedua. Selanjutnya untuk proses pelantikan para kepala kampung yang terpilih akan dibagi menjadi empat lokasi yang berbeda, mengingat pandemi COVID-19 masih mengganas. Yang mana distrik Masni akan bergabung dengan distrik Pravi, sama halnya dengan distrik Manokwari Barat dan distrik Manokwari Selatan. Sementara distrik Warmare, distrik Manokwari Utara dan distrik Manokwari Timur dilakukan pelantikan secara terpisah. Masni sama Pravi gabung jadi satu, Warmare sendiri, terus Manokwari Utara sendiri, Manokwari Timur, Barat dan Selatan gabung. Ini nanti ada empat titik pelaksanaan pelantikan. Yang dilantik langsung oleh Bapak Bukwati. Untuk pelantikannya, ini kita sudah masuk tahapan pengukuran pakaian sambil proses SK. Pengukuran pakaian kita sudah jalan di tujuh distrik, sudah dilaksanakan sambil kita proses SK, SK jabatan. Rencananya bulan Agustus, itu di tahapannya itu pelantikannya bulan Agustus. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kini tengah mempersiapkan SK pelantikan bagi para kepala kampung yang terpilih. Gemelin Bangun mengabarkan. Terima kasih.